Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini Yaitu dimana nanti siswa diharapkan mampu menjelaskan Tentang pengertian dari reservasi, reservation section dan juga reservationist Apa itu perbedaan dari ketiganya Nanti kita akan belajar selanjutnya Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari reservation staff atau reservationist Yang ketiga yaitu adalah menjelaskan dasar-dasar reservasi Dan yang keempat yaitu menjelaskan bagaimana sistem dari reservasi itu sendiri Nah selanjutnya kita akan mulai dari materi yang pertama yaitu pengertian dari reservasi Nah disini ada pertanyaan What the meaning of the reservation, reservation section and also reservationist So disini kita akan jelaskan satu persatu Yang pertama yaitu reservation Dimana reservation merupakan sebuah proses penerimaan pesanan kamar, makanan, minuman, akomodasi dan fasilitas lainnya Yang dilakukan oleh calon tamu dalam kurun waktu tertentu Nah apa beda reservation section Reservation section adalah seksi yang terdapat di dalam front office department Dimana bertugas untuk menangani proses penerimaan pesanan kamar dan juga fasilitas lainnya yang dilakukan oleh tamu Dalam kurun waktu tertentu Dan yang ketiga yaitu reservationist Reservationist atau sering juga disebut dengan reservation club Merupakan petugas yang pedugas menerima pesanan tamu baik kamar dan informasi atau akomodasi lainnya Jadi itu perbedaan dari ketiga istilah tersebut Kita lanjut ke selanjutnya yaitu fungsi dari reservasi Nah disini ada tiga fungsi dari reservasi atau reservation Yang pertama yaitu melayani tamu dalam mempersiapkan tempat, kamar, hotel, pesawat, restoran, tur dan pastilah selainnya Jadi ini adalah tugas dari reservasi Mengapa reservasi itu ada dalam sehotel Yang kedua adalah mempersiapkan pramu wisata atau guide professional Dan yang ketiga melakukan surat menyurat dengan pihak yang terkait dan juga melakukan pengarsipan Dari kegiatan proses reservasi yang sudah dilakukan Selanjutnya yaitu ada manfaat dari penggunaan reservasi dalam sebuah hotel Nah disini manfaatnya itu ada dua Yang pertama yaitu manfaat bagi hotel Dan yang kedua manfaatnya bagi tamu itu sendiri Karena dengan adanya proses reservasi ini tentu akan memberikan manfaat dari kedua pelapian Sehingga ada proses saling menguntungkan Kita mulai dengan yang pertama yaitu manfaat bagi hotel Yang pertama yaitu dapat mendapatkan informasi dari tamu sebelum tamu tiba Sehingga bisa menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan Misalnya tamu itu memesan kamar dengan honeymoon setup Jadi perlu kita dapat mendapatkan informasi dan juga dapat melakukan setup di kamar tersebut Yang kedua dapat memblokkan kamar yaitu memblok kamar yang sudah dipesan oleh tamu Yang ketiga yaitu meminta kepastian tinggal kepada tamu Jadi sebagai seorang proses reservasi kita harus dapat meminta kepastian tinggal pasien itu berupa apa? Berupa jaminan dan juga reservasi yang dilakukan oleh tamu Yang keempat adalah dapat memperkirakan jumlah kamar yang dipesan oleh tamu Sehingga kita akan dapat melihat berapa kompensi untuk kita Nah untuk manfaat bagi tamu itu sendiri adalah Dapat memberikan keyakinan kepada tamu Bahwa kamar yang dipesan oleh tamu itu sudah ready pada saat cekit Dengan harapan ketika ada tamu memesan kita sudah menyiapkan terlebih dahulu Manfaat yang kedua bagi tamu yaitu tamu dapat memperkirakan Berapa jumlah biaya yang diperlukan selama tamu menginap Nah dengan tamu melakukan reservasi Seuatu materi terreservasi akan memberikan rincian berapa biayanya Termasuk makan minum, penginapan dan sebagainya Yang ketiga yaitu tamu dapat membuat rencana liburan selama berada di hotel Yaitu mau liburan ke luar hotel, tour dan sebagainya Materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari reservasi Oke disini kita santai ya Tapi diharapkan anak-anak sebenarnya bisa memahami apa itu reservasi Klasifikasi reservasi itu ada tiga Yang pertama yaitu adalah individual reservation Yang kedua yaitu adalah group atau tour reservation Dan yang ketiga yaitu adalah corporate reservation Kita akan bahas satu persatu mengenai ketiga klasifikasi reservasi ini Yang pertama yaitu adalah individual reservation Individual reservation adalah sebuah proses pemesanan kamar Yang dilakukan oleh tamu atau pasangan itu sendiri tanpa melalui suatu travel agent Dengan dimana pada saat tamu ini membesan reservasi akan dikenakan normal rate Atau family rate atau internet rate Tamu juga bisa melakukan pesanan reservasi melalui media online Seperti booking.com, agoda, traveloka dan sebagainya Yang kedua yaitu adalah group atau tour reservation Dimana merupakan pemesanan kamar yang dilakukan oleh travel agent sebagai pihak ketiga Dan biasanya yang pesan kamar ini lebih dari 15 kamar Dan dikenakan harga travel agent rate Yang ketiga yaitu adalah conference reservation Dimana pemesanan kamar untuk kerombongan dia akan melakukan suatu kegiatan pertemuan Atau meeting dan sebagainya Biasanya dipesan oleh sebuah perusahaan atau instansi pemerintah Dan ini dikenakan harga company rate, commercial rate atau corporate rate Kita masuk ke materi selanjutnya yang mengenai reservasi Yaitu adalah jenis-jenis reservasi Nah disini ada dua jenis-jenis dari reservasi Yang pertama yaitu adalah guaranteed reservation Atau reservasi dengan jaminan Yang kedua adalah non-garantied reservation Atau reservasi tanpa jaminan yang dilambat oleh calon tamu Kita akan bahas satu persatu Yang pertama yaitu adalah guaranteed reservation Guarantied reservation merupakan sebuah proses reservasi Yang disertai dengan adanya jaminan yang diberikan oleh calon tamu kepada pihak hotel Untuk meyakinkan bahwa pesanan tersebut benar-benar dilakukan oleh tamu Sehingga pihak hotel dapat mempersiapkan keperluan yang diperlukan oleh calon tamu Sebelum tamu tersebut tiba Jadi tamunya sudah pasti akan datang hotel Sehingga tamu tersebut memberikan sebuah jaminan Misalnya pembayaran di awal, deposit, dan sebagainya Nah, guaranteed reservation ini ada beberapa jenis Yang pertama yaitu sering disebut dengan free payment Dimana free payment ini merupakan pembayaran atau proses pembayaran full yang dilakukan oleh tamu Sebelum tamu menginap Baik, menghitung, misal kamar, ataupun pasilas lainnya Misalnya tamunya tinggal 3 malam Jadi tamunya sudah menghiripkan pembayaran sebelum tamu tiba sebanyak 3 malam Yang kedua adalah credit card Nah, credit card ini merupakan sebuah jaminan pemesanan kamar menggunakan kartu kredit Dimana biasanya persikas reservasi hanya meminta nama pemegang kartu Jenis kartu, nomor kartu, dan expired date dari kartu tersebut Nah, proses pemintaan credit card ini biasanya dilakukan melalui email Dan tidak dilakukan melalui telpon karena itu sangat berbahaya untuk mencegah terjadinya proses kebocoran data Yang ketiga yaitu adalah advance deposit Advance deposit ini merupakan sebuah garanti atau jaminan Yang mana dilakukan pembayaran oleh tamu ke pihak hotel hanya dengan melakukan atau paling sedikit pembayaran yang diberikan adalah one night stay Jadi misalnya tamu menginap selama 3 malam Tamu harus memberikan deposit misalnya 1 malam Sisanya lagi 2 malam dibayar pada saat check-in Yang keempat yaitu adalah corporate agreement Dimana lah corporate agreement merupakan jaminan pembayaran harga kamar Melalui kontrak kredit dengan perusahaan Misalnya seperti tadi Dengan instansi pemerintah Jadi antara hotel dengan instansi pemerintah sudah memiliki kontrak kerjasama berapa harga yang biasa diberikan untuk tanggungnya Yang kelima yaitu adalah travel agent Travel agent merupakan sebuah penjaminan pesanan kamar oleh Travel agent dengan menggunakan hotel poacher Hotel poacher ini bisa dibawa oleh tamu itu sendiri Kalau tidak menggunakan guide ataupun guide Itu sendiri pada saat check-in Jadi ini wajib harus diminta oleh seorang reception pada saat melakukan check-in Yang di atau bersembar dari travel agent Nah ini untuk itu yang guaranteed reservation Sekarang itu non-guarante reservation Non-guarante reservation adalah Sebuah pemesanan kamar atau pasitas lainnya yang dilakukan oleh calon tamu Dengan tanpa adanya jaminan atau tidak sertai dengan jaminan apapun Entah itu Refinement, air fund deposit, kreditkan dan sebagainya Nah disini rulesnya atau aturannya Pivotal dapat merilis reservasi tersebut apabila Sampai buku 6.00 tidak ada konfirmasi mengenai Bukingan tersebut atau reservasi tersebut Itu menurunkan awan angkul dari tugas hotel Matri selanjutnya yaitu sistem penanganan reservasi Oke kita santai Nah untuk sistem penanganan reservasi ini ada dua cara Yang pertama adalah manual reservation system Dan yang kedua adalah computerized reservation system Kita akan bahas ini satu persatu Yang pertama itu adalah manual reservation system Nah kalau kita sudah mendengar dari kata manual itu berarti cukup sederhana Ya manual itu adalah Atau manual reservation system itu merupakan sebuah pencatatan kemesanan kamar Atau fasilitas lain yang dilakukan oleh tamu secara manual Itu misalnya dengan menggunakan formula kerja Seperti reservation form, reservation sleep, reservation diary atau density chart dan sebagainya Nanti kita akan belajar cara pengisian dari formula ini setelah kita pada melajari per rumah selanjutnya Yang kedua itu adalah computerized reservation system Nah ini merupakan kebalikan dari manual reservation system Dimana computerized reservation system merupakan pencatatan konser kamar Dengan menggunakan sistem komputer yang sudah ditangkapi dengan VMS Yaitu property management system Nah ini misalnya kalian kerja di hotel Bahkan menemukan seperti ini Misalnya seperti opera, mayo, power flow dan VHP system Ini merupakan sistem hotel yang sudah sering digunakan Pada hotel-hotel change ataupun hotel non change Yang ada di Bali ataupun di luar Bali ataupun di dunia Jadi stock hotel sudah memiliki property management system masing-masing Jadi sebelum materi ini diutup Ada beberapa glossarium yang Bapak berikan Supaya ini bisa kalian pelajari Yang pertama itu adalah Dengan adanya forecasting atau perkiraan jumlah kamar yang dipesan oleh tamu dalam period tertentu Jadi kita bisa melihat forecastnya atau ramalan dari jumlah kamar Yang kedua adalah check-in yaitulah tamu yang tiba di hotel untuk pertama kalinya Cancellation fee adalah biaya pembatalan pesanan Ini video oke setelah tamu yang datang sendiri dengan melakukan reservasi kamar Uli book yaitulah kamar hotel yang sudah terbesar penuh Dan yang terakhir yaitulah reservation form Itu adalah formulir pencatatan pesanan kamar untuk pertama kalinya Pada saat calon tamu melakukan pesanan kamar Tentu melalui email dan sebagainya Baik demikian untuk mata pelajaran pada hari ini Jadi semoga bermanfaat dan bisa dipelajari untuk memadakan quiz selanjutnya Oke thank you for attention And see you in the next video Thank you bye Thank you